KEMENAKER KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah atas dugaan korupsi di lingkaran Kemenaker 2012 di era jabatan Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan, Baren Bang, Kemenaker, Inyo Mandar Manta, Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia, dan Rena Usman. Rena Usman sempat menjabat Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Rena merintis karir di Kemenaker RI dari tahun 1986 hingga purna tugas di tahun 2021. Selain di Kemenaker, Rena Usman merupakan anak buah Muhaimin Iskandar di PKB. Rena dikabarkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Gorontalo. Sementara PT Adi Inti Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan teknologi informasi. Proyek Pengadaan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Data Proteksi TKI berada di bawah Direkturat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Bina Penta. Harga paket proyek pada tahun 2012 senilai Rp20 miliar. KPK menduga korupsi ini bermoduskan penggelembungan harga, markup, terkait pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia.